Intro Sahabat Kompas.com Selama lebih dari satu dekade memimpin Korea Utara Dengan menjadikan kemandirian sebagai kunci utama pemerintahannya Presiden Korea Utara Kim Jong-un alami dilema Pasalnya temuan kasus pertama COVID-19 di negara itu Membuat Kim Jong-un harus menyampingkan harga dirinya Dan menerima bantuan dari negara lain Diduga COVID-19 telah menyebabkan ratusan ribu rakyatnya sakit Namun jika menerima bantuan dari luar Hal ini dapat berpotensi merusak kepemimpinannya Serta kepercayaan rakyat kepadanya Korea Utara sendiri mengatakan demam yang menyebar secara eksplosif Telah menewaskan 56 orang dan sekitar 1,5 juta lainnya sakit Dikabarkan Korea Utara tidak memiliki tes COVID-19 yang memadai Sebelumnya Kim Jong-un telah menolak vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX Yang didukung PBB Namun sejak Korea Utara mengakui adanya wabah Korea Selatan dan China menawarkan untuk mengirim vaksin Obat-obatan dan pasokan medis lainnya ke Korea Utara Terima kasih telah menonton untuk menonton! Terima kasih.